tersangka mantan menpora Roy Suryo dalam kasus dugaan penistahan agama. Setelah berkas perkara diserahkan kejaksa, Roy Suryo kemudian ditahan di rutan Salemba. Dengan menggunakan baju tahanan kejaksaan, mantan Menteri Pemuda dan olahraga Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kamis siang. Usai diperiksa selama satu jam, Roy Suryo langsung dibawa untuk ditahan di rumah tahanan Salemba Jakarta selama 20 hari ke depan. Sementara itu, tim jaksa penuntut umum akan melakukan penyusunan berkas perkara dalam kasus ini untuk nantinya disedangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli lalu dalam kasus MIMS 2 Pacan di Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Selesai dilakukan tahap dua oleh jaksa peneliti baik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun di Jakarta Barat. Sudah dinyatakan bisa diterima tahap duanya, kemudian sekarang sudah bisa terimakan RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Pasal sendiri itu pasal 28 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP.